Di tahun 2009, seorang gadis yang bernama Im Sol korban kecelakaan terbaring di kamar rumah sakit tidak jadi membunuh dirinya. Ketika sebuah telpon dari radio menghubunginya. Rupanya itu grup yang baru debut 2 bulan yang lalu. Salah seorang mengenalkan dirinya kalau namanya adalah Ryu Sung Jae. Tetapi itu tidak membuat Im Sol senang. Sebelum semuanya berakhir, Sung Jae sempat memberi kata-kata semangat. Dan inilah yang membuat Im Sol bersemangat hidup walaupun harus berada di kursi roda. Dan akhirnya Im Sol menjadi penggemar berat Sung Jae dari band Eclipse. Nah, di akhir tahun 2022, ada konser band Eclipse. Ini hari yang ditunggu-tunggu oleh Im Sol. Im Sol menyelesaikan pekerjaannya, membawa jam tangan Sung Jae bersamanya. Tapi tidak berhasil ikut ke dalam konser karena telat dan tiketnya hilang. Di tempat lain, Sung Jae berdebat dengan manajernya. Sung Jae menyatakan sikapnya kalau dia mau pensiun bukan istirahat panjang. Bahkan setelah konser berakhir, teman-teman band lainnya marah dengan keputusan Sung Jae yang sepihak ini. Mereka bertemu saat kursi roda Im Sol macet. Dan Sung Jae pas lewat di situ. Hari yang bersalju. Hati Im Sol sangat senang bertemu dengan pujaannya. Bahkan dipayungi oleh Sung Jae. Im Sol sudah menjadi penggemar Sung Jae sudah lebih 10 tahun. Sebelum mereka berpisah, Sung Jae memberinya payung dan Im Sol memberinya permen kesukaan Sung Jae. Tapi yang tidak disangka, Im Sol mendengar kabar kalau Sung Jae segera dilarikan ke rumah sakit karena percobaan bunuh diri. Im Sol tidak percaya, jadi Im Sol berusaha menuju rumah sakit tempat Sung Jae berada. Tapi jamnya terjatuh dan Im Sol berusaha mengambilnya. Saat Im Sol berhasil mengambil jam tersebut, Sung Jae dinyatakan meninggal. Dengan rasa tidak percaya, Im Sol menangis dan tiba-tiba waktu berhenti. Ketika Im Sol membuka matanya, ia berada di kelas dan kakinya masih baik. Im Sol berlari ke sekolah Sung Jae mencari Sung Jae dan memeluknya. Dan mengatakan kalau ia mencintai Sung Jae. Im Sol masih tidak percaya, dipikirnya ini semua adalah mimpi. Rupanya Im Sol memang sedang berada di bulan Juni tahun 2008. Dan satu hal yang membuat takjub, dia masih memiliki kakinya. Im Sol memang tidak ingat kejadian kecelakaan yang membuat kakinya lumpuh. Nah, ketiga pagi, Sung Jae mau menjumpai Im Sol karena mau mengembalikan jam tangan punya Im Sol. Di situ, ia melihat Im Sol menangis memandangnya. Dan Sung Jae segera mendatanginya dan memayunginya karena hujan. Yang Sung Jae lakukan saat ini, membuat Im Sol teringat kalau Sung Jae melakukannya juga sebelum Sung Jae diduga bunuh diri. Sung Jae bertanya kenapa Im Sol selalu menangis saat melihat Sung Jae. Tapi jawabannya malah aneh. Katanya kalau Sung Jae itu mirip anjing yang bisa berenang. Sung Jae mengembalikan jam yang sebelumnya sempat dikasih Im Sol. Karena jamnya persis sama dengan yang Im Sol punya. Im Sol berpikir keras bagaimana bisa kembali ke masa depan. Im Sol mencobanya tetapi tidak terjadi apa-apa. Jadi, saat Im Sol pura-pura pergi ke ruang kesehatan, rupanya malah pergi ke sekolah khusus putra untuk melihat Sung Jae latihan. Tapi, karena ada yang merokok, rupanya ada perkelahihan tiga lawan satu. Tiga anak berandalan itu yang merokok dan Im Sol memarahi mereka. Tapi karena geng lain datang, laki-laki ini membawa pergi Im Sol sembunyi. Im Sol malah kejebak sama guru membawa rokok dan terlihat oleh Sung Jae kalau Im Sol dihukum gara-gara rokok. Im Sol tidak ingat tentang laki-laki itu sampai ia mengingat namanya Kim Tae Sung. Dan rupanya, semalam dia baru saja menyatakan rasa sukanya. Im Sol kembali mengingat momen itu dan merasa malu, karena yang dia suka saat ini adalah Sung Jae. Ketika Im Sol melihat ada turnamen renang, Im Sol ingat kalau itu terakhir kalinya Sung Jae berenang karena bekas operasinya di bahu. Im Sol mencoba mengatakan kalau di masa depan Sung Jae tak akan bisa berenang lagi. Tapi waktu terhenti, berkali-kali Im Sol mencoba, tapi kejadiannya tetap seperti itu. Akhirnya, Im Sol mencoba menyamar jadi Biksuni dan berusaha meyakinkan Sung Jae untuk ikut turnamen tersebut. Sebenarnya, Sung Jae sudah hampir percaya, tetapi pas Im Sol di depan rumahnya bersama Tae Sung dan Im Sol masih dalam pakaian Biksuni, ini membuat Sung Jae tidak percaya lagi. Dan Im Sol baru menyadari kalau Sung Jae adalah tetangga barunya. Hal yang membuat fatal ketika Sung Jae latihan malam dan saingannya mencoba mencuri celana renang Sung Jae. Tapi, dijegat oleh Im Sol. Malah akhirnya Im Sol yang tertangkap basah oleh Sung Jae, ini membuat Sung Jae sangat marah dengan Im Sol dan meninggalkan Im Sol. Ketika Sung Jae sampai rumah, temannya telpon supaya hati-hati karena saingannya ingin mencuri celana renangnya. Ini membuat Sung Jae merasa bersalah kalau memang itu bukan perbuatan Im Sol sama sekali. Sedangkan si Im Sol sedang berjalan di tengah hujan dan gugup menyeberang lampu merah. Saat hampir terjadi setelah berakan, Sung Jae menyelamatkannya. Rupanya, Sung Jae duluan mengenal Im Sol dan tertarik padanya. Berusaha untuk bersikap cuek, tapi selalu memperhatikan Im Sol. Setelah menyelamatkan Im Sol dari jalan raya, Sung Jae minta maaf ke Im Sol karena kesalahpahamannya mengenai kejadian tadi. Di sini, Sung Jae mengatakan kalau dia akan tetap ikut kompetisi dan memenangkannya. Akhirnya, mereka pulang bersama dan Im Sol janji akan datang melihat kompetisi besok. Jadi, sangkin senangnya, Sung Jae melakukan gaya kiss baik berkali-kali dan terlihat oleh temannya dan ini membuat temannya shock. Kompetisi pertama berhasil. Sung Jae berhasil mendapatkan juara satu dan berkata dalam hati kalau dia akan menyatakan perasaannya kepada Im Sol. Sung Jae ingin mengajak makan di tempat istimewa, tapi gagal. Nah, akhirnya mereka malah berfoto berdua dan Sung Jae gagal juga mengatakan perasaannya lagi. Im Sol selalu bilang kalau dia adalah penggemar Sung Jae. Lalu Sung Jae bertanya apa Im Sol adalah fans Kim Tae Sung atau suka sama Kim Tae Sung. Tapi, Im Sol bilang itu sudah lama, jadi ini membuat Sung Jae sangat senang. Jadi, saat mereka sudah di depan rumah masing-masing, Sung Jae berusaha mengungkapkan perasaannya lagi. Tapi, lagi-lagi gagal. Padahal temannya sudah menciptakan suasana yang sangat romantis. Jadi, saat Sung Jae latihan lagi, tiba-tiba bahu Sung Jae kaku pada saat dia berenang. Dia tidak dapat menggerakkannya. Nah, sedangkan Im Sol sedang mencari-cari sosok Sung Jae, tapi dia didekati oleh Kim Tae Sung. Im Sol ingin membatalkan pernyataan sukanya, tapi Tae Sung tidak setuju. Jadi, saat Im Sol pergi meninggalkan Tae Sung, Im Sol jumpa dengan temannya Sung Jae. Im Sol akhirnya tahu kalau Sung Jae dilarikan ke rumah sakit. Nah, rupanya mindset rotator yang dioperasi dulu, kini robek lagi. Hal ini membuat Sung Jae harus pensiun dari atlet renang. Dan ini membuatnya sangat sedih dan susah mengatakan kebenaran tersebut ke ayahnya. Karena ayahnya juga sedang membuat pesta untuknya dan telah membeli tiket ke Australia untuk musim panas ini agar Sung Jae bisa berlatih dari pelatih internasional. Nah, akhirnya Sung Jae bilang ke ayahnya kalau dia itu merasa muak dan ini membuat ayahnya marah. Ketika ayahnya mengetahui yang sebenarnya, ayahnya juga sangat sedih. Akhirnya, Sung Jae dioperasi kembali dan ayahnya pun tidak berharap lagi untuk karir renang anaknya. Im Sol yang susah sekali bertemu dengan Sung Jae akhirnya bisa bertemu dari jauh. Dia dapat melihatnya dari jauh menangis dan memberi makanan-makanan yang sehat baik saat Sung Jae di rumah sakit, bahkan saat Sung Jae sudah pulang ke rumah. Nah, saat Im Sol terkena bola, ia teringat bahwa rumahnya di masa lalu itu kebakaran, segera ia berlari dan ia minta tolong ke Taesung dan Taesung pun memboncengnya sampai ke rumahnya. Syukurlah rumahnya tidak terbakar dengan parah dan ibunya tidak terkena luka bakar karena hal tersebut. Im Sol berterima kasih pada Taesung. Saat Im Sol memberikan rebusan ayam ke ayahnya Sung Jae, ayahnya Sung Jae memberikan sirup omija untuk Im Sol. Nah, Im Sol yang tidak tahu kalau itu alkohol, dia menghabiskannya semua dan dia merasa kepanasan dan ketika ia membuka jendela, Im Sol melihat Sung Jae pergi dan sepertinya pergi ke kolam renang. Nah, Im Sol mengikutinya. Di sana, Im Sol berusaha menghibur Sung Jae. Mereka mendengar lagu bersama dan tak sengaja Im Sol tertidur dan akhirnya tak sengaja juga alat musik itu terjatuh karena Im Sol hampir jatuh dan akhirnya mereka berdua ciuman. Nah, di situ Sung Jae mengatakan kalau ia menyukai Im Sol. Kembali di paginya, Sung Jae berusaha mengejar Im Sol. Im Sol lagi mendengarkan lagu dari rekaman yang kemarin. Rupanya suara percakapan antara dia dan Im Sol ada di situ. Tapi, belum lagi Im Sol mendengar pernyataan suka Sung Jae tiba-tiba Taesung mendatanginya dan menanyakan mau gak jadi pacarku? Ada Sung Jae di situ. Belum lagi Im Sol menjawab tiba-tiba Im Sol ditarik kembali ke masa depan dan Im Sol di masa lalu menjawab ia pada pernyataan Taesung. Wow! Dalam ingatan Sung Jae, ia mendengar Im Sol menangis menyesali orang yang menyelamatkannya. Bahkan, ketika bertemu lagi, Im Sol sama sekali tidak ingat siapa Sung Jae dulu. Perjumpaan di jembatan ini membuat Sung Jae mengikuti Im Sol dan akhirnya tahu di mana rumah Im Sol dan pergi setelah melihat Im Sol masuk rumah. Inilah kejadian sebelum dugaan bumbu diri tersebut. Ada yang membunyikan bel pintu Sung Jae. Ketika Im Sol kembali ke masa depan, dia pergi ke rumah sakit tempat Sung Jae berada. Di situ, Im Sol ditanyai oleh polisi karena Im Sol lah yang terakhir berjumpa dengan Sung Jae dan ada foto mereka berdua yang lama yang mereka foto di masa lalu. Bek In Yu menelpon Im Sol dan mengatakan soal Sung Jae merasa bersalah kepada Im Sol dan Im Sol bingung maksudnya itu apa. Im Sol mencari cara bagaimana supaya bisa kembali lagi ke masa lalu dan akhirnya berhasil. Begitu kembali ke masa lalu, Im Sol menjumpai Sung Jae dan terlintas apa yang Im Sol lakukan pada Sung Jae. Rupanya, Im Sol kembali 10 hari kemudian. Im Sol berharap bisa mengubah masa depan. Im Sol mengejar-ngejar Sung Jae lagi tapi Sung Jae sudah jadi cuek karena heran dengan kelakuan Im Sol. saat Taesung datang mendekati Im Sol akhirnya Sung Jae menjauh lagi. Im Sol mendatangi In Yook di masa lalu dan meminta In Yook agar mengatakan sesuatu langsung padanya di masa depan dan melarang In Yook jangan membawa-bawa Sung Jae untuk ikut audisi band. saat Sung Jae diejek oleh rival renangnya dan hampir berantam, Im Sol segera datang menabrak hidungnya rivalnya tersebut sampai berdarah dan memarahinya. Nah, tapi tidak berapa lama lagi dia langsung lari lagi. Im Sol mengenali Pak Kim di masa lalu dan melihat kalau Sung Jae menerima kartu nama maka Im Sol mencari cara masuk ke rumah Sung Jae dan merobek kartu nama tersebut. Tapi saat mau keluar Im Sol pingsan karena tertimpa oleh buku yang jatuh. saat Sung Jae pulang terkejut melihat Im Sol tertidur di kamarnya. Sung Jae terkejut tapi dengan segera harus membangunkan Im Sol karena Im Sol harus pulang ke rumahnya. Nah, di sini Sung Jae merasa senang melihat Im Sol tertidur di situ. Jadi, ketika terbangun Im Sol memberinya semangat sebelum akhirnya digotong keluar dari kamar Sung Jae. Sung Jae gemes karena Im Sol tidak ingat kejadian saat mereka berciuman dan saat Sung Jae mengaku menyukai Im Sol. Sung Jae mengungkapkan rasa kesalnya karena sikap Im Sol. dan Im Sol tidak tahu harus berbuat apa dan dia merasa sedih dan menangis di kamarnya. Tae Sung janjian dengan Im Sol di sebuah kafe. Tak disangka Im Sol kalau di masa lalu itu sudah membuat kejutan untuk ulang tahun Tae Sung. Im Sol masa depan tidak dapat mencegah kekonyolan Im Sol masa lalu. Im Sol masa kini meminta pada Tae Sung putus dengan Im Sol. mendengar kabar Sung Jae akan direkrut menyanyi Im Sol mendatangi In Yuk. Rupanya Sung Jae lagi bantuin ayahnya. Tapi karena Sung Jae khawatir karena ia mendengar kalau Im Sol terjatuh Sung Jae segera mencari Im Sol. Rupanya Im Sol sudah di dalam bis dan karena tertidur Im Sol sampai di perhentian terakhir. lalu ada taksi misterius yang ingin mendekatinya. Tetapi batal malah dia didekati oleh laki-laki tua yang lagi mabuk bahkan dikejar-kejar. Sung Jae yang tiba ke sana dan melihat Im Sol lagi tarik-tarikan HP dengan laki-laki tua tersebut. Im Sol jatuh ke sungai dan tiba-tiba Im Sol melihat sepotong ingatannya kalau Sung Jae pernah lari seperti itu. Sung Jae menyelamatkannya lagi Im Sol teringat akan ingatan yang hilang ini dan ini membuat Im Sol panik dan memeluk Sung Jae. Di sini Im Sol berterima kasih telah diselamatkan oleh Sung Jae. Di dalam taksi Sung Jae sempat bilang kalau pertama kali jumpa sama Im Sol yaitu saat Sung Jae baru saja pindahan di depan rumahnya Im Sol. Kenangan masa lalu sebelum kecelakaan dia yakin kalau Sung Jae lah yang menyelamatkannya. Im Sol memberi hadiah berupa time capsule buat Sung Jae dan itu boleh dibuka oleh Sung Jae nanti di tahun 2023. Im Sol mengatakan akan bertemu lagi di tanggal 1 Januari 2023 di Jembatan Hangang karena hari itu merupakan hari dugaan bunuh diri yang Sung Jae lakukan. Adegan saat Sung Jae meminjamkan dasinya pada Im Sol terlihat oleh Taesung dan ini membuat Taesung yang biasanya bisa lolos dari hukuman guru karena terlambat akhirnya ikut dihukum lari di lapangan bersama Sung Jae dan lainnya. Akhirnya temannya Taesung menebak kalau Taesung itu benar-benar suka sama Im Sol. Baik ayahnya Sung Jae dan juga Im Sol berusaha menjaga hati Sung Jae dengan berpura-pura tidak menonton acara perlombaan dan Im Sol berusaha mengalihkan perhatian Sung Jae dari hal-hal tentang renang sampai mengajak Sung Jae pergi nonton. Tetapi karena ada peringatan kebakaran palsu semua orang keluar dari studio dan di lobi sinema terpampang TV besar yang menampakkan Park Taiwan perenang asal Korea Selatan memenangkan medali emas di Olimpiade. Im Sol melihat wajah Sung Jae yang menonton itu dengan antusias. Sung Jae mengerti bahwa apa yang dilakukan ayahnya dan Im Sol itu semua untuk Sung Jae dan Sung Jae berkata bahwa dia sudah baik-baik saja. Im Sol menjemput dompetnya ke kantor polisi. HP-nya tidak ditemukan lalu Im Sol menelpon nomornya. Nomornya sempat diangkat tapi dimatikan dengan segera. Nah di tempat kejadian itu ditemukan mayat dan Im Sol mendengar bunyi lonceng dan itu mengingatkannya kepada masa lalu saat terjadi kecelakaan. Rupanya HP Im Sol ada pada orang itu. Sung Jae sempat melihat medsosnya Tae Sung dan tidak sengaja Sung Jae jadi penggemar yang ke-100. Ini membuat Tae Sung tertawa dan tingkahnya. Tapi tidak nyaman saat tiba-tiba teringat kedekatan Sung Jae dengan Im Sol. Im Sol yang tidak bisa bersepeda belajar naik sepeda dan ada Sung Jae yang berusaha sabar melatih Im Sol agar bisa. Nah Im Sol ingin seperti itu karena takut di masa depan dia tidak akan dapat belajar naik sepeda lagi. Sung Jae dan In Yo pergi ke pasar karena mau beli baju supaya terlihat keren seperti Tae Sung tapi malah berakhir jadi mereka seperti kembaran dengan jaket warna merah. Sung Jae menggantikan vokalis Eclipse yang tidak bisa datang. Ada In Yo dan juga Tae Sung. Im Sol terkejut dan sangat senang bisa melihat pertama kali Sung Jae menyanyi di panggung. Tetapi dia juga sedih. Nah Tae Sung melihat dengan jelas kalau Im Sol hanya memandang lurus ke Sung Jae. Sung Jae membelikan HP buat Im Sol itu sebabnya dia mau ikut jadi vokalis pengganti. Tetapi Im Sol tidak mau Sung Jae selalu memikirkan orang lain termaksud dia. Im Sol tidak mau akhirnya Sung Jae jadi penyanyi. Setelah itu paginya saat Im Sol mendengar rekaman suara di dalam headsetnya Sung Jae datang mendekatinya dan meminta Im Sol pisah dari Tae Sung. Dan di saat yang bersamaan di situ Im Sol mendengar dari rekamannya kalau si Sung Jae menyatakan dia menyukai Im Sol. Im Sol benar-benar terkejut. Im Sol yang panik segera berlari mengejar bus dan meninggalkan Sung Jae sendirian. Im Sol terkejut kenapa Sung Jae bisa suka dengan Im Sol. Tae Sung memikirkan perkataan Im Sol yang meminta putus dengannya. Dan Sung Jae sambil jalan curhat dengan In Hyuk dan melihat Tae Sung sedang membahas tentang kencan buta. Sung Jae berpikir Tae Sung memang suka mempermainkan Im Sol. Jadi ketika mendekat akhirnya Sung Jae mendengar kalau Tae Sung sudah putus dari Im Sol dan ini membuat Sung Jae sangat senang. Dipikir Sung Jae kalau Im Sol menangis karena putus dengan Tae Sung tapi Im Sol sudah bilang itu karena ngupas bawang bombay. Nah sih Sung Jae-nya tidak percaya. Jadi karena Sung Jae pikir Im Sol akan mabuk-mabukan lagi Sung Jae berusaha mengambil minuman tersebut tetapi dari jauh abangnya Im Sol melihat hal itu dan merasa kalau Im Sol diganggu. Sehingga abangnya memberikan tendangan dan tak sengaja minuman tumpah ke mulut Sung Jae dan akhirnya Sung Jae pingsan. Jadi Sung Jae dibawa ke rumah Im Sol dan tidur di kamar abangnya Im Sol. Tapi Im Sol ada di situ dan saat Sung Jae terbangun Im Sol langsung sembunyi. Tak berapa lama malah abangnya Im Sol datang dan terpaksa sembunyi lagi dalam selimut dan dalam pelukan Sung Jae. Nah Sung Jae sangat senang duduk di samping meja belajar Im Sol tapi harus pura-pura cool karena itu saran dari In Yung biar jangan kelihatan sekali kalau dia itu suka sama Im Sol. Im Sol dan Sung Jae sampai di depan rumah mereka dan ada Tae Sung di sana dia mau bicara dengan Im Sol. Tae Sung membawa boneka pemberian Im Sol dan mengatakan kalau Tae Sung itu benar-benar suka sama Im Sol dan saat perjalanan pulang Tae Sung malah tidak sengaja terkena kecelakaan karena menghindari anak kecil. Im Sol pergi ke kantor polisi karena akan terjadi sesuatu di waduk dan polisi tersebut tidak percaya. Jadi ada orang asing yang menelpon dan mengatakan akan mengembalikan HP Im Sol sehingga meminta alamat tinggal Im Sol kepada neneknya karena kebetulan neneknya yang mengangkat telpon. Saat Im Sol dan Sung Jae ikut nonton bareng olimpiade Tae Sung ada di rumah sakit dan mereka dua terekam live di tempat tersebut dan di rumah sakit Tae Sung melihat ibu Im Sol. Sun Jae membawa Im Sol pergi dan menyatakan kalau Sun Jae sangat menyukai Im Sol yang awalnya dia tidak suka hujan tapi Sun Jae jadi suka karena Im Sol. Tetapi Im Sol belum sempat menjawab lalu Tae Sung menelpon Sun Jae dan ia memberitahukan tentang ibu Sun Jae lalu mereka berlari ke rumah sakit. Im Sol berpikir ibunya mau ke Jeju Island untuk kencan tetapi rupanya ibunya berada di rumah sakit karena berusaha untuk sembuh dari sakitnya. Rupanya laki-laki yang dijumpai ibunya adalah seorang dokter yang merawat ibunya. Im Sol tidak dapat membalas perasaan Sun Jae dan meminta jangan menyukainya semua karena hari H kecelakaan akan tiba dan Im Sol bisa pergi begitu saja Im Sol menangis jadi pas hari H tersebut Im Sol bertahan untuk tetap di rumah tidak mau pergi kemana-mana bahkan ke rumah sakit sekalipun Sun Jae meminta bertemu tapi saat Im Sol membalas pesan untuk bilang gak bisa keluar rumah rupanya Sun Jae tidak membaca pesan tersebut karena sudah pergi Sun Jae menunggu Im Sol di taman nah tiba-tiba hujan di saat seperti ini Im Sol teringat Sun Jae pernah bilang kalau cinta pertamanya Sun Jae adalah Im Sol tapi Im Sol tidak mengenalinya saat itu Im Sol sangat terharu tetapi langkah Im Sol terhenti karena ada sebuah taksi yang menghalangi jalan Im Sol dan Im Sol menyadari ini adalah salah satu momen yang terlupakan olehnya saat itu di masa terjadi kecelakaan Sun Jae yang berlari pulang berpapasan dengan taksi tersebut dan menemukan payung kuning milik Im Sol tergeletak di jalan kilas balik dari hari yang ditakuti Im Sol Im Sol diculik oleh supir taksi dan saat Sun Jae melihat Im Sol supir taksi itu menabrak Im Sol dan terjatuh di sungai Sun Jae menyelamatkannya dan sempat berkelahi dengan pelaku dan pelaku berhasil dibekuk oleh polisi kali ini di saat yang sama 1 September 2008 Im Sol diculik saat mau menjumpai Sun Jae Im Sol dengan kejadian yang sama berusaha mengubah takdirnya Im Sol berusaha melarikan diri ia mengambil kunci mobil taksi tersebut agar tidak dikejar tetapi rupanya penjahat itu mengejar dengan mobil yang lain Sun Jae yang mencari ke rumah Im Sol bertemu dengan abangnya Im Sol dan tidak menemukan Im Sol lalu teringat dengan perkataan Im Sol tentang mimpi-mimpi Im Sol dan kecelakaan yang dialaminya akhirnya Sun Jae menyusul ke waduk dan menemukan Im Sol sedang berlari ketika mobil penjahat tersebut hampir menambrak Im Sol mobil ayahnya Tae Sung mendapati Im Sol terlebih dahulu dan Sun Jae menghampiri tetapi di saat tersebut Im Sol kembali ke masa depan dan terintas pas saat Im Sol di masa lalu mengatakan bahwa dia tidak tahu kenapa dia berada di situ lalu pingsan Im Sol yang kembali ke masa depan mendapati dirinya tidak lumpuh dan bekerja sebagai produser film takdir Im Sol berubah dan Im Sol melihat Sun Jae tetap menjadi vokalis Eclipse yang terkenal sayangnya saat ingin menjumpai Sun Jae di tempat yang telah mereka sepakati sebelumnya tempat taman dimana mereka menanam kapsul waktu itu taman sudah hilang malahan ketika Im Sol berdiri di depan apartemennya Sun Jae dia dianggap sebagai penguntit karena memang ada yang jelas stalkernya Sun Jae yang menggunakan jaket putih dan kebetulan di situ Im Sol juga menggunakan jaket putih Im Sol tidak menyangka kalau pihak Sun Jae akan menuntutnya bahkan sampai dua kali dan minta agar Im Sol jaga jarak darinya 100 meter Im Sol berusaha memberitahu ke manajer Sun Jae kalau Sun Jae itu kenal dengan Im Sol Im Sol mengirimkan buket bunga warna kuning buat Sun Jae kisah yang terulang seperti konser dan telepon yang jatuh membuat Im Sol panik dan mendatangi jembatan hanggang dia berharap Sun Jae tidak datang tetapi di sisi lain dia juga berharap Sun Jae datang tiba-tiba telepon berdering dan sebuah sapaan yang dikenalnya dia tidak menyangka kalau Sun Jae benar-benar datang dan demi tidak terulang kejadian yang sama saat Sun Jae bunuh diri Im Sol meminta Sun Jae untuk menghabiskan malam hanya berdua dengannya rupanya Sun Jae sudah mengambil duluan type casul itu pada tahun 2022 dan menunggu Im Sol yang tak kunjung datang konser yang seharusnya Eclipse lakukan di awal tahun 2023 tertunda dan baru dilakukan sekarang jadi saat Sun Jae melihat kartu nama yang ada di balik bunga kuning Sun Jae berlari menuju sungai Hanggang dan akhirnya bertemu dengan Im Sol setelah 15 tahun berlalu Sun Jae menganjak Im Sol ke bar tapi bertingkah pura-pura cuek dan bilang tidak datang ke tempat janjian mereka karena takut ada orang yang akan mengenali Sun Jae mereka berdua segera pergi Im Sol membuat banyak alasan termasuk memaksa harus ke apartemen Sun Jae dan berusaha bertahan bersama Sun Jae menghabiskan waktu bersama Sun Jae tidak percaya Im Sol tiba-tiba seperti ini dan kenapa Im Sol setelah bertahun-tahun tiba-tiba datang dan memperdulikannya lagi ini membuat jantungnya Sun Jae berdebar di saat mereka lagi berdua Bek In Yuk datang dalam keadaan mabuk Im Sol yang disembunyikan di dalam lemari mendengar ocehan In Yuk yang sedang mabuk Sun Jae benar-benar sangat malu karena perkataan In Yuk sekilas apartemen tempat tinggal Im Sol ada orang yang turun dari mobil dan memperhatikan rumah Im Sol dan rupanya orang tersebut adalah Tae Sung saat Im Sol lagi menerima telpon ibunya di kamar mandi Sun Jae mendengar Im Sol mengatakan pada ibunya kalau dia akan menginap di luar ketika Sun Jae kembali setelah menaruh In Yuk ke kamar mandinya Sun Jae melihat kalau Im Sol menemukan time kapsul tersebut yang sudah disimpannya Im Sol melihat jam yang ditaruhnya dalam time kapsul tersebut dalam perjalanan mengantar Im Sol Sun Jae mengaku kalau dia datang ke tempat janjian mereka Im Sol juga datang tapi mungkin terlambat sehingga tidak berjumpa dengan Sun Jae Im Sol berkata kalau dia juga menyukai Sun Jae dan merindukannya tetapi di masa lalu dia tidak punya pilihan selain menjauh dari Sun Jae saat Im Sol berlari ke rumahnya Sun Jae segera mengejarnya dan mempertegas pernyataan Im Sol lagi dan akhirnya mereka merlepas rindu dengan berciuman untuk yang kedua kalinya Im Sol sangat dengan Sun Jae tetapi saat Sun Jae pergi dari rumah Im Sol penjahat masa lalu juga ada disitu mengawasi rumah Im Sol begitu juga dengan Sun Jae Sun Jae dan Im Sol yang berbahagia saling menelpon dan janjian akan ketemu Im Sol pergi ke tempat Sun Jae untuk mengambil mobilnya baru disitu Im Sol sadar kalau HP-nya mati jadi saat Im Sol berusaha menghubungi Sun Jae Im Sol bertemu dengan stalkernya Sun Jae dan mengejarnya di saat Sun Jae menelpon balik Im Sol sedang bersama stalkernya Sun Jae yang berusia 14 tahun tiba-tiba saat dia lagi berduaan dengan stalker tersebut muncul berita kalau Sun Jae baru saja diserang oleh orang yang tak dikenal dan kehilangan banyak darah sehingga harus dilarikan ke rumah sakit rupanya pelakunya adalah pelaku pembunuhan tahun 2009 yang baru saja dibebaskan beberapa hari yang lalu dan nama Pak Kim Im Sol mengenalinya Im Sol heran kenapa penjahat tersebut mengejar Sun Jae kan seharusnya yang dikejarnya Im Sol Sun Jae sempat melakukan perlawanan hingga akhirnya terkena tusukan pisau Im Sol sangat sedih segera ia berpikir untuk memutar waktu kembali dan mencari jam tangan Sun Jae yang lama rupanya saat In Yuk ada di situ In Yuk memberitahu kalau jamnya sudah lama hilang Im Sol berpikir bahwa kejadian penyerangan tersebut adalah tahun 2008 tapi saat ini rupanya ada kejadian lagi pada tanggal 10 Mei 2009 tahun itu terjadi saat mereka kuliah Im Sol diculik dan Sun Jae berkelahi dengan penjahat tersebut bagi In Yuk Sun Jae bisa meninggal hanya gara-gara ingin menyelamatkan Im Sol rupanya jam tersebut disimpan ibunya dan sedang dipakai neneknya tepat jam 12 malam Im Sol memencet jam tersebut dan berada di tahun 2009 Im Sol terbangun di Tugu yang tinggi terjatuh dan ditangkap oleh Ryu Sun Jae Im Sol kembali ke tanggal 17 Maret 2009 Im Sol pergi ke kantor polisi dan melaporkan kejadian yang terjadi padanya di tahun 2008 yang tidak dilaporkan karena saat itu Im Sol lupa ataupun dibilang hilang ingatan nah disitu dia tidak sengaja bertemu dengan Tae Sung lagi Tae Sung sedang mengelola bisnis pakaian Sun Jae menulis lagu berjudul Sonaki rupanya itu tentang Im Sol dan hujan In Yuk meminta Sun Jae untuk bergabung dengan bandnya Eclipse Sun Jae mengingat saat-saat ia mengatakan suka pada Im Sol tetapi segera ditolak oleh Im Sol berkas laporan Im Sol sudah dilimpahkan ke detektif dan detektif itu ingat dengan kejadian Im Sol di Waduk Juyong Im Sol mengikuti karya wisata dari kampusnya dan berusaha menghindari Sun Jae saat Im Sol dihukum menari Im Sol berpikir kalau Sun Jae tidak ada di situ tetapi rupanya ada Sun Jae dan Im Sol segera berlari lagi menghindari Sun Jae Sun Jae mengikuti Im Sol karena Im Sol masuk ke dalam hutan tetapi Im Sol tidak sengaja menyetrumnya dan saat Im Sol pikir butuh bantuan Im Sol terjebak dengan jebakan babi sekali lagi Im Sol berada dalam pelukan Sun Jae Saat Im Sol mabuk Im Sol mengatakan pada Sun Jae agar Sun Jae melupakannya berpura-puralah tidak mengenalnya dan jangan mengganggu Im Sol lagi Sun Jae yang patah hati pergi ke tempat In Yook dan In Yook meminta lagu Sonat Ki didaftarkan untuk kompetisi Sun Jae bertanya apakah In Yook ada memperdengarkan lagu ini ke orang lain Rupanya saat Im Sol yang sedang mabuk digendong oleh Sun Jae tanpa sengaja mereka berciuman dan Im Sol menyanyikan potongan-potongan lagu dari Son Aki dan sempat mengatakan kalau ia akan pergi lagi kemasanya maka pagi-pagi Sun Jae menjumpai Im Sol karena ingin memeriksa sesuatu karena Im Sol berkata-kata dia akan kembali ke masa depan Im Sol terkejut sedangkan Sun Jae tidak percaya apa benar Im Sol dari masa depan Im Sol berusaha memberi contoh untuk perjalanan waktu kepada Sun Jae tetapi sulit untuk dipercaya oleh Sun Jae karena ada bagian-bagian yang tidak dapat dikatakan oleh Im Sol dan membuat waktu terhenti Bagi Sun Jae Im Sol memberi semua alasan-alasan konyol untuk menghindarinya Sun Jae berencana pergi ke Amerika untuk rehabilitasi Eclipse lolos untuk penyaringan awal Superstar K dan meminta Sun Jae jadi vokalis mereka tetapi In Yuk harus bisa membujuk Sun Jae karena Sun Jae kan mau berangkat ke Amerika Imsol berjumpa dengan detektif dan berharap penjahat tersebut ditemukan Sun Jae memilih mata kuliah yang sama dengan Im Sol dan ada cewek yang asik menggoda-goda Sun Jae bahkan saat Im Sol lagi di tempat makan Im Sol tanpa sengaja kejatuhan uang koinnya dan saat mencari-carinya tidak sengaja melihat Sun Jae sepertinya lagi ciuman dengan perempuan tersebut Im Sol berpikir untuk lolos dari tempat tersebut dan teman Sun Jae menyadari kalau Im Sol menangis dan itu artinya Im Sol suka sama Sun Jae lagi-lagi Sun Jae mengejar Im Sol tetapi lagi-lagi juga Im Sol menolak Sun Jae Im Sol merasa tidak pantas untuk menyukai Sun Jae Taesung mendatangi Im Sol dan terlihat oleh Sun Jae sampai Sun Jae membayangkan hal yang berlebihan padahal Taesung hanya ingin mengembalikan barang yang tertukar dan memberitahu kepada Im Sol kalau detektif Kim adalah ayahnya di sini Im Sol meminta Taesung agar nanti di masa depan di tahun 2023 detektif Kim harus melindungi Sun Jae bukan Im Sol Taesung lagi mengantar Im Sol ke rumahnya dan saat itu ibunya tiba-tiba nelfon karena rumahnya kebocoran jadi pas sampai di lokasi Sun Jae sudah ada di situ di rumahnya sedang menolong ibunya nah Taesung ikut membantu menampung air dalam keadaan ini Sun Jae dan Taesung sempat adu mulut dan bahkan berkelahi tapi akhirnya semua segera selesai saat mereka hampir tersengat oleh listrik karena sudah terlalu malam akhirnya Taesung menginap di tempat Sun Jae Taesung mengatakan pada Sun Jae untuk melindungi diri sendiri dan jangan merasa terancam pada Taesung karena Im Sol meminta Taesung untuk melindunginya di masa depan Eclipse akhirnya menyanyikan lagu Sonaki dan lolos kompetisi waktu hanya dengan tiga personil karena hari ini adalah hari keberangkatan Sun Jae ke Amerika Im Sol mendengar hal tersebut dan hanya dapat melihat pesawat yang lepas landas rupanya Sun Jae tidak jadi berangkat Sun Jae pergi menggali kapsul waktu tanpa menunggu tahun 2023 Sun Jae menjumpai Im Sol yang saat itu Im Sol sedang berlari dari sebuah mobil putih Sun Jae memeluk Im Sol yang sedang menangis dan ketakutan Sun Jae memutuskan untuk tinggal Sun Jae tahu kalau Im Sol menyukainya dan tahu kenapa Im Sol berusaha menjauhi Sun Jae itu cara Im Sol untuk menyelamatkan Sun Jae akhirnya Sun Jae meminta mereka untuk tetap bersama lalu di masa depan layar TV kaca yang menunjukkan tentang Ryu Sun Jae diserang tiba-tiba berubah menjadi eclipse dengan beranggotakan tiga orang merilis album mereka yang kelima ibarat gayung bersambut Sun Jae dan Im Sol seperti sepasang muda-mudi yang kasmaran memang benar sih akhirnya mereka resmi pacaran sempat kepergok oleh mamanya Im Sol membuat Sun Jae berharap hubungan mereka diketahui oleh kedua orang tua mereka dan teman-teman mereka tetapi Im Sol disini masih merasa segan ataupun ragu bahkan ke ayahnya Sun Jae juga minta maaf pada ayahnya karena tidak jadi pergi ke Amerika hingga akhirnya ketika mereka berduan di toko DVD Im Sol tidak sengaja merobek baju Sun Jae abangnya Im Sol melihat hal tersebut lalu menyusul ibunya lalu ayahnya Sun Jae dan yang terakhir neneknya Im Sol lalu ratusan kondom bersebaran dan membuat semua jadi salah paham dengan Sun Jae untung saja masalah segera teratasi dan akhirnya baik Im Sol dan Sun Jae sangat bahagia kalau keluarga mereka sudah tahu kalau mereka itu sudah menjalin hubungan ketika Im Sol menyadari kalau In Hyuk sedang audisi Superstar K tanpa Sun Jae Im Sol mengajak Sun Jae agar segera menyusul In Hyuk ini membuat Sun Jae menebak kalau di masa depan mungkin saja Sun Jae menjadi seorang musisi yang terkenal ataupun salah satu personil band yang terkenal Sun Jae menangkap bahasa Im Sol lagi berduaan dengan Taesung dan Sun Jae merasa tidak senang akhirnya Sun Jae dan Taesung pergi makan dan minum berdua Sun Jae bilang kalau Im Sol adalah pacarnya Sun Jae mau tahu apa lagi yang dirahasiakan Im Sol dari Sun Jae tanpa sengaja mereka berdua minum sampai mabuk lalu saat Sun Jae terbangun rupanya Sun Jae lagi berpelukan dengan Taesung In Hyuk lalu memberitahu tingkah-tingkah mereka yang konyol saat mabuk In Hyuk heran melihat tingkah mereka berdua perempuan yang sama karena klub In Hyuk memecat band mereka maka malam ini adalah pertunjukan band mereka untuk terakhir kalinya Taesung mau menolong penampilan terakhir In Hyuk agar klub tempat mereka manggung bisa ramai dan Sun Jae menjadi vokalis dan menyanyikan lagu Sonaki untuk pertama kalinya di depan umum dari belakang Taesung melihat Im Sol yang berbahagia memandang lurus ke Sun Jae Im Sol melaporkan tentang mobil putih yang Im Sol lihat sebelum bertemu dengan Sun Jae Detektif Kim juga segera bertindak mencari petunjuk tersebut dan akhirnya berhasil menemukan penjahat tersebut lalu Pak Kim Detektif Kim ini menelpon untuk tidak usah khawatir karena penjahat sudah ditangkap sayangnya penjahat tersebut berhasil kabur dan Pak Kim tidak melihatnya Selepas konser mereka berjalan berdua mereka saling sharing perasaan mereka Sun Jae merasa dia ingin mencoba menjadi penyanyi sedangkan Im Sol dia tidak punya keinginan apa-apa lagi karena sepertinya yang dia inginkan sudah terpenuhi saat ini yaitu bersama Sun Jae Taesung berlari ke rumah sakit setelah menerima telponnya kalau ayahnya mengalami kecelakaan ia berpikir kalau ayahnya sudah meninggal untung saja ayahnya masih hidup dia lepas dari marah bahaya Pak Kim telah menjadi buronan dan tampil di TV Im Sol juga melihat ini jadi Im Sol kembali merasa ketakutan dan Sun Jae juga tahu hal ini Im Sol menjumpai detektif Kin dan memohon perlindungan sesuai dengan tanggal yang Im Sol katakan yaitu 10 Mei Sun Jae juga mendengar hal itu dari jauh dan melihat lokasi yang memungkinkan akan terjadi insiden besar tersebut karena ada kejadian yang memalukan saat In Yuk audisi Superstar K In Yuk memutuskan pulang kampung Sun Jae Im Sol dan Taesung pergi mencari In Yuk ke kampungnya Saat Im Sol menelpon ibunya rupanya kriminal tersebut mendengar pembicaraan Im Sol kalau mereka itu lagi di suatu tempat dan ia segera pergi sepertinya apa yang Im Sol katakan ke detektif Kim tidak akan terjadi di lokasi tersebut penjahatnya mungkin akan berpikir di lokasi yang baru Saat Im Yuk berduaan dengan Sun Jae Sun Jae menyatakan apa yang dipikirkannya kalau dia itu kepengen gabung dalam band nya Im Yuk dan Sun Jae masih butuh belajar banyak ini membuat Im Yuk senang kalau Sun Jae sudah memutuskan untuk masuk ke band nya jadi saat Im Sol dan Sun Jae mau mencari HP Im Sol yang mungkin terjatuh saat mereka mengejar ngejar kambing Im Sol melihat bayang-bayang dalam Im Sol heran apa itu merasa sepertinya akan ada terjadi sesuatu di luar perkiraannya In Yuk dan Tae Sung pergi naik boat sedangkan Sun Jae dan Im Sol ditinggal berduaan mereka sangat menikmati kebersamaan mereka yang tidak tahu kapan Im Sol akan kembali jadi ketika Im Sol dan Sun Jae mau pulang dengan naik kereta api tiba-tiba Im Sol berpura-pura kalau dia itu seperti sudah kembali kemasannya dia pura-pura tidak mengenal lagi atau berada di mana Im Sol membiarkan Sun Jae yang dengan sedih pulang ke Seoul Im Sol merasa dia harus menerima takdir kematiannya dan tidak mau melibatkan Sun Jae di situ untuk kembali menolongnya lagi saat kereta Sun Jae berangkat penjahat itu tiba di stasiun tersebut tapi Im Sol dan penjahat tersebut belum melihat satu sama lain memang Malang tidak dapat dihindari beberapa hari sebelum keberangkatan Im Sol dan kawan-kawan ke kampungnya In Yu mereka sempat berbagi momen kebahagiaan yaitu saat ulang tahunnya Im Sol Sun Jae memberikan kalung dengan liontin huruf S dan Sun Jae memakaikannya ke leher Im Sol lalu mereka memadukasi Sun Jae yang sangat sedih sudah pulang duluan Sun Jae berjumpa dengan Ibu Im Sol dan Ibu Im Sol mengatakan kalau Im Sol baru saja nelpon dan mengatakan kalau Im Sol itu ada bersama Sun Jae dari pernyataan ini Sun Jae yakin kalau Im Sol berpura-pura kembali ke masa depan Sun Jae segera berlari kembali ke sana Im Sol berpikir akan berhasil menangkap penjahatnya rupanya Sun Jae juga berpikir sedang melindungi Im Sol tanpa sengaja Sun Jae berhadapan dengan buronan tersebut dan mengejarnya Im Sol begitu mengetahui kalau kemungkinan yang menyuruh polisi lain menghampirinya adalah Sun Jae Im Sol segera berlari ke bukit tempat Im Sol mendapatkan penglihatan akan kematiannya yang terjadi dihadapannya terlihat Sun Jae tertusuk pisau oleh buronan tersebut dan saat buronan berhasil dibekuk Sun Jae terhuyung dan jatuh ke laut Im Sol menangis sejadi jadinya jadi saat mayat Sun Jae diangkat dari laut Im Sol melihat Sun Jae masih memakai jam tangannya Im Sol memencet jam tangan yang ada pada Sun Jae dan semua pertemuan pertemuan antara Sun Jae dan Im Sol terhindarkan Im Sol meriset semua waktu-waktu pertemuan mereka Im Sol menangis sejadi jadinya Im Sol kembali ke masa depan hanya dia sendiri yang mempunyai kenangan tentang Sun Jae Im Sol kerja seperti biasa di tahun 2023 ini Indiuk sepertinya sangat tenar karena dia muncul di mana-mana Im Sol juga harus berhadapan dengan artis yang suka buat onar seperti Do Jun yang bahkan bisa membawanya sampai ke kantor polisi dan di kantor polisi Im Sol bertemu dengan Tae Sung yang sudah jadi polisi Tae Sung menemani Im Sol sampai mabuk saat salju turun Im Sol menangis Im Sol mengingat kenangan-kenangannya bersama Sun Jae saat mabuk Im Sol menulis surat pengunduran diri untuk bosnya dengan kata-kata yang kasar dan membuatnya dalam amplot merah rupanya saat dia sadar itu amplot sudah diserahkan sama bosnya dengan panik Im Sol harus mendapatkan surat itu kembali sebelum bosnya membacanya saat Im Sol berhasil mendapatkan surat tersebut dan mau mengembalikan dompet atasannya lagi ke meja Im Sol menabrak seseorang dan orang tersebut adalah Sun Jae mata Im Sol berkaca-kaca sebelum Im Sol dan Sun Jae bertabrakan Sun Jae sedang memperhatikan gelagat Im Sol yang terlihat seperti sedang mencuri dompet jadi saat itu Sun Jae dan Im Sol menjatuhkan amplop merah yang mereka pegang Im Sol baru sadar amplopnya tertukar dengan yang Sun Jae pegang saat mau mengumumkan pemenang penghargaan film terbaik Sun Jae membaca awalan surat pengunduran diri Im Sol dengan bunyi bijaksana cerdas dan di atas segalanya ini membuat Sun Jae jadi bahan tertawaan seluruh media Sun Jae sepertinya ingin menuntut Im Sol karena Park Do Jun akan digantikan oleh Sun Jae jadi perusahaan mengirimkan naskah film untuk Sun Jae pertimbangkan hanya saja naskah yang dikirim malah naskah karya Im Sol yang menceritakan tentang apa yang Im Sol alami secara nyata jadi saat Sun Jae membaca sampai selesai ia menangis Sun Jae ingin memerankan film tersebut begitu Im Sol tahu kalau Sun Jae tertarik dengan naskahnya Im Sol menolaknya Sun Jae merasa aneh awalnya dia ingin menolak naskah tersebut karena Im Sol tapi karena suka dengan naskah yang dibacanya Sun Jae jadi memohon kepada Im Sol untuk bisa memerankan toko laki-laki di film tersebut Im Sol menolak untuk dibujuk bahkan Sun Jae mau direkrut secara gratis pun Im Sol tetap menolak Sun Jae benar-benar bingung kenapa produser Im Sol sampai sebegitunya menolak Sun Jae untuk film tersebut apakah produser Im Sol sangat membencinya masih ingat dengan sasaing fans nya Sun Jae cewek dengan jaket putih bertopi saat dia kabur dari kejaran sekuriti dia tabrakan dengan orang tak dikenal yang ternyata ingin menangkapnya untung berhasil dibantu oleh orang yang lewat dan berhasil kabur anak itu melihat wajah pelaku kebetulan kasus ini dilimpahkan pada Tae Sung jadi Tae Sung menyelidikinya dan menyadari ini penjahat yang sama dari masa lalu Sun Jae sejak membaca naskah Im Sol Sun Jae mulai sering bermimpi bahkan sering sakit kepala dan sakit di hatinya dan banyak melihat hal-hal yang sepertinya dibacanya dari naskah tersebut akhirnya Im Sol memilih untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya bosnya berpikir bahwa Im Sol itu pura-pura tapi memang itu yang Im Sol inginkan Im Sol tidak mau berjumpa dengan Sun Jae lagi saat Im Sol sedang bernostalgia dengan kenangan-kenangan yang dia miliki dengan Sun Jae rupanya Sun Jae juga ada di situ karena ada syuting iklan tapi karena batal Sun Jae sempat melihat-lihat sekeliling dan melihat bayangan seorang laki-laki yang hendak menaiki komedi putar lalu ia melihat Im Sol dalam Biang Lala tersebut Sun Jae mengatakan perasaannya tentang naskah tersebut dan apa yang dialaminya setelah membaca naskah tersebut sedangkan Im Sol bertahan tidak ingin bertemu dengan Sun Jae karena yang diakininya kalau Sun Jae bisa terbunuh jika terlibat dengannya bagaimana jika seperti itu lalu tiba-tiba Biang Lala tersebut macet Im Sol dan Sun Jae saat mencoba menyimbangkan diri akhirnya mereka jadi berpelukan dan Im Sol melihat liontin yang dipakai Sun Jae dan itu adalah hadiah yang pernah Sun Jae berikan pada Im Sol Im Sol dalam keadaan kurang sehat sehingga Sun Jae membopongnya dan membawanya ke rumahnya Sun Jae meminta dokter datang ke rumah untuk mengobati Im Sol bahkan di saat seperti itu Sun Jae mengalami deja vu bagi Im Sol impiannya agar orang yang dicintainya itu berumur panjang dan pekerjaannya berhubungan dengan impiannya saat mereka mau keluar dari apartemen mereka bertemu dengan Tae Sung jadi Tae Sung lah yang pergi bersama Im Sol ketika Sun Jae bermaksud mengantarkan obat Im Sol yang ketinggalan tapi karena keponakan Im Sol muntah Sun Jae berada di rumah Im Sol bahkan sempat bersembunyi di kamar Im Sol Sun Jae tertarik dengan jam yang ada di kamar Im Sol dan tanpa sengaja terbawa olehnya walau Sun Jae bilang dia menyukai Im Sol Im Sol tetap menolaknya dengan mengatakan kalau Im Sol itu sedang jatuh cinta pada orang lain Sun Jae berpikir kalau Im Sol pasti datang dalam rapat untuk proposal filmnya tapi tidak disangka ternyata Im Sol sudah mengundurkan diri Sun Jae mulai mencoba menyanyikan lagu Sonaki dari proposal Im Sol dengan panduannya ini membuat Im Sol menangis karena irama yang tepat seperti dalam ingatan Im Sol salju turun Sun Jae yang memutar jam sakit kepala dan ada gambaran-gambaran lagi dari ingatannya yang membuatnya hatinya terasa sakit Im Sol juga membuka payung kuningnya Tae Sung Sung sedang menyelidiki mobil taksi yang diduga sebagai penculik penggemar Sun Jae dashboard Sun Jae menangkap wajah dari supir tersebut bahkan juga platnya dan saat berhasil bertanya dengan pol taksi tersebut kriminal itu mengetahuinya dan segera melarikan diri saat kejar-kejaran dengan polisi saat itu Sun Jae juga sempoyongan karena sakit kepalanya yang terus-terusan dan gambaran dalam kepalanya semakin jelas seperti nyata Tae Sung saat melihat ada orang di tengah jalan segera menyalip taksi tersebut sehingga orang itu yang adalah Sun Jae tidak terkena tabrakan tapi Sun Jae terjatuh karena sakit kepalanya yang berkepanjangan dan gambaran-gambaran dipikirannya tentang dia dan Im Sol yang terasa semakin nyata Sun Jae pingsan dan Tae Sung mulai sadar diri dari kecelakaan tersebut Wah akhirnya Sun Jae segera dilarikan ke rumah sakit dan Sun Jae mengingat semuanya Im Sol yang mendengar Sun Jae kecelakaan segera ingin menjumpai Sun Jae baik Sun Jae dan Im Sol segera berlari menuju satu sama lain cici dan ketika bertemu Im Sol kembali pura-pura tidak peduli dan Sun Jae akhirnya tahu kenapa sikap Im Sol yang selalu menghindarinya rupanya itu memang karena dia karena dia yang memang sudah melupakan Im Sol dalam ingatannya Sun Jae akhirnya tahu kenapa sikap Im Sol yang selalu menghindarinya Im Sol yang terkejut rupanya Sun Jae mengingat semua kenangan-kenangan kebersamaan mereka saat Im Sol melompati waktu jadi mereka menghabiskan waktu bersama Sun Jae tidak mau terpisah dari Im Sol lagi Kim Taesong sendiri dipuji oleh ayahnya atas keberhasilannya dan agar jangan bersedih karena kematian penjahat tersebut ditabrak oleh truk besar semua berakhir dengan bahagia walau sempat Sun Jae ingin melamar Im Sol dengan segera tetapi karena Im Sol ingin mencoba jadi sutradara film terlebih dahulu akhirnya Sun Jae baru melamar Im Sol setelah Im Sol menyelesaikan film pendeknya beritahu pendapatmu tentang ini jika kamu suka konten ini silahkan di like share subscribe dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi kamu untuk update terbaru dari Beskin Drakor sampai jumpa